Oke guys, welcome back to my channel di Raka Anggaran ya guys ya Nah jadi pada kesempatan video kali ini, disini kita bakal bahas soal game Turbo di versi 4.5 Nah jadi game Turbo ini di bawah versi 5.0 yang kemarin kita bahas teman-teman Nah jadi buat kalian yang belum tau dan belum paham ya mengenai tampilan toolbox pada game Turbo di versi kali ini Kurang lebih nanti tampilannya kayak gini teman-teman Nah jadi untuk toolbox di versi game Turbo 4.5 ini, versi tampilan toolboxnya itu bisa berubah warna Jadi menyesuaikan dengan mode permainan yang kalian gunakan teman-teman Jadi apabila kalian menggunakan mode performa, maka untuk tampilan toolboxnya itu akan berubah menjadi berwarna merah Dan apabila kalian menggunakan mode permainan kalian seimbang ataupun balance Maka untuk toolbox tampilan game Turbo-nya akan berubah menjadi warna biru Selebihnya mengenai performa gamenya, nanti kalian silahkan aja coba menggunakan game Turbo ini di device kalian Apakah recommended atau enggak Seperti biasa untuk download aplikasi game Turbo-nya, sudah gue sediakan link downloadnya di deskripsi video ini Yaudah guys ya, biar video ini gak terlalu kelamaan dan juga gak panjangan Pastikan kalian subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya Oke langkah awal seperti biasa sebelum kalian melakukan pemasangan security game Turbo-nya Kalian utamakan untuk menghapus file ataupun aplikasi keamanan yang kalian gunakan saat ini teman-teman Jadi untuk aplikasi security ataupun keamanan yang gue gunakan ini adalah di versi 6.2 ekor 1 Ini untuk tampilan toolboxnya di game Turbo 0.5.0 teman-teman ya Jadi kalian langsung uninstall aja pembaruan ini lalu kalian pilih ok Nah setelah itu kalian pasang aja aplikasi security game Turbo-nya Menggunakan aplikasi ZRC first Setelah itu kalian tap pada folder download Nah disini sudah tersedia aplikasi yang barusan kalian download Game Turbo 0.4.5 ya security di versi 6.2 ekor kosong Btw untuk game Turbo security ini resmi bahasa Indonesia Jadi kurang lebih 85% akan sangat recommended dan juga cocok untuk semua device Ataupun MIUI di Xiaomi Redmi ataupun Poco teman-teman Untuk ukurannya sendiri ini cukup besar 77,93 MB-an Dan jika sudah terpasang kurang lebih di atas 100 MB-an teman-teman Langsung aja kalian pasang aplikasi game Turbo-nya Kalian klik 1 kali pada aplikasi lalu kalian pilih install Dan disini kalian tap install kembali dan tunggu aja seperti biasa Sampai proses pemasangan security game Turbo ini terpasang di handphone kalian guys Oke jika sudah ada keterangan aplikasi berhasil terinstall Disini kalian lakukan tap selesai terlebih dahulu dan kalian tinggalkan dulu di aplikasi ZRC first Setelah itu kalian pastikan bahwa aplikasi keamanan tersebut sudah berhasil terpasang teman-teman Disini kalian bisa perhatikan bahwa aplikasi versi keamanan ini sudah di versi 6.2 ekor kosong Dengan bahasa ataupun nama security-nya ini adalah keamanan Yang artinya ini adalah resmi bahasa Indonesia guys ya Nah sebelum kita menggunakan aplikasi security-nya Gue sarankan kalian menghapus file cache-nya dulu Kalian tap hapus data di pojok kanan bawah ini Kalian langsung tap lagi bersihkan cache Setelah itu kalian tap OK Lalu jika sudah kalian back lagi Langkah yang berikutnya kalian setting pada menu fitur spesial device kalian Kalian masuk pada menu setting handphone kalian Dan disini kalian scroll ke bawah Kalian pilih kembali di bagian fitur spesial Dan kalian masuk ke bagian fitur kotak alat video Nah jadi seperti biasa ya teman-teman Seperti yang gue jelaskan di bagian kotak alat video smart toolbox handphone kalian Dua fitur ini di kotak alat video dan juga pintasan kotak alat videonya Wajib kalian aktifkan Dengan lokasi pintasannya terserah kalian Kalian letakkan di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan Untuk settingan kelola APL videonya ini Kalian bisa centang seluruh aplikasi yang sudah kalian miliki Namun kalian sisakan aja untuk aplikasi yang berkategori game Jangan kalian centang teman-teman Contohnya disini akan gue centang aplikasi youtube media fire radio USB Dan juga untuk game free fire tidak gue centang Karena ini adalah aplikasi yang berkategori game Dan juga game tersebut akan gue masukkan di daftar list game turbo nya nanti Jadi disini kalian sudah paham Maka kalian centang aja langsung ke seluruhan aplikasi Selain aplikasi yang berkategori game Jika sudah kalian setting pada settingan kelola APL videonya ini Kalian back aja ataupun kalian tinggalkan dari menu fitur spesial ini Langkah yang berikutnya barulah kalian buka aplikasi keamanannya Disini kalian bisa fokus ataupun kalian scroll ke bawah Dan disini sudah tersedia fitur game turbo Temen-temen disini sudah ada ya Game turbo Nah disini kalian tinggal tap aja Klik pada tulisan keterangan Mulai putar guys Oke jadi ini adalah tampilan utama dari game turbo Point 4.5 discuriti Versi 6.2 ekor 0 Resmi bahasa Indonesia Tenang aja untuk tampilan utama ini Masih tersedia monitoring CPU, GPU dan juga baterai Namun untuk daftar list game yang sudah kalian miliki ini Belum masuk secara otomatis Jadi kalian harus memasukkannya itu secara manual temen-temen Kalian tap saja pada icon plus di atas ini Nanti kalian akan diderek ke tampilan kayak gini Kalian tinggal centang aja aplikasi yang berkategori game ini temen-temen ya Disini akan gue centang Setelah itu kalian tap add tambahkan permainan ya sebelah kiri atas ini Dan maka daftar list game tersebut sudah berhasil masuk di game turbo nya langsung temen-temen sekarang ya Nah sekarang kita coba perhatikan pada menu settingan game turbo di versi kali ini Disini kalian tap icon pengaturan di atas ini Disini sebelah kanan dan disini kalian bisa perhatikan Untuk bahasanya sudah resmi bahasa Indonesia Game turbo, pintasan dalam permainan dan juga yang lainnya Untuk di bagian mode setelan percepat Tersedia setelan umum, mode performance dan juga game jangan ganggu ataupun game D&D Nah buat kalian yang kurang paham mengenai game D&D ataupun jangan ganggu ini Kalian bisa mengaktifkan dua fitur ini untuk menghindari yang namanya notifikasi yang mengganggu selama kalian bermain game Untuk settingan mode performance ini kalian bisa aktifkan di bagian pengoptimalan performa ini Agar fitur mode permainan nanti di toolbox game turbo nya tersedia temen-temen Setelah itu kita masuk ke bagian berikutnya Kita langsung aja review pada tampilan toolbox game turbo di versi 4.5 nya ini ya temen-temen ya Kalian tap saja mulai bermain ataupun kalian mulai game kalian melalui game turbo langsung dari sini temen-temen Nah seperti biasa setelah kalian update manual maka tampilan kayak gini tingkatkan permainan anda dengan game turbo versi baru Di sini kalian tap aja di pojok kanan atas ini lewati Nah setelah itu barulah kalian tinggal swipe aja untuk icon garis putih yang sudah tersedia di pojok kiri atas layar handphone kalian Dan maka untuk tampilan game turbo nya kali ini kurang lebih kayak gini temen-temen Nah jadi di sini yang gue katakan ya di versi 4.5 ini bedanya Itu tersedia mode permainan yang ini ya performa di sini gue pilih Nah mode permainan ini tersedia seimbang dan juga performa seperti biasa Namun perubahannya pada saat kalian menggunakan mode performa Maka untuk toolbox game turbo nya berubah menjadi warna merah Dan seperti di sini sudah tersedia seperti lampu RGB sedikit ya temen-temen ya Nah kalau kalian menggunakan mode permainan ini menjadi seimbang Maka untuk toolbox game turbo nya akan berubah menjadi warna biru Dan ini pastinya juga berpengaruh terhadap performa berikut dengan FPS nya temen-temen Kembali lagi terhadap device yang kalian gunakan Dan biasakan buat kalian yang selalu bertanya Bang ini gue udah menggunakan game turbo tapi masih muncul notif mulu Nah ini dikarenakan kalian belum mengaktifkan di bagian jangganggu ini Jadi kalian klik dulu mode jangganggu nya sampai berwarna biru Maka dari itu nanti-nanti setelah kalian bermain game Selama kalian bermain game itu gak ada notifikasi yang muncul dari atas layar handphone kalian Yang mengganggu pada saat kalian bermain game Dan untuk shortcut aplikasinya juga sudah tersedia aplikasi whatsapp dan juga yang lainnya Untuk menambahkannya seperti biasa temen-temen ya Kalian tinggal scroll ke paling bawah kalian tap icon plus di pojok kiri bawah ini Dan nanti untuk settingannya kurang lebih kayak gini kalian bisa tambahkan saja aplikasi yang kalian ingin tambahkan Disini kalian tinggal klik aja icon plus terhadap aplikasi setelah itu kalian tap selesai Maka dari itu disini kalian tinggal swipe lagi untuk icon garis putihnya Dan disini kalian bisa perhatikan untuk daftar list aplikasi instagram dan juga chrome yang baru saja gue tambahkan sudah masuk di shortcut aplikasinya Sekarang kita coba testing pada tampilan floating windows di aplikasi yang sedikit umum kita gunakan yaitu adalah aplikasi whatsapp Apakah terjadi bug atau enggak Disini akan gue coba dan disini teman-teman bisa perhatikan tidak ada masalah bug sama sekali dan tidak ada delay sama sekali Jadi menurut gue ini cukup recommended buat kalian gunakan di versi kali ini Namun selebihnya buat versi yang kalian inginkan terserah mau di versi berapa aja itu sebetulnya sih hanya tersedia tampilan toolboxnya itu berbeda Dan juga pastinya performa juga akan berbeda Jalur lagi saya mengenai game turbo 4.5 ini kurang lebih seperti ini Buat kalian yang ingin download aplikasi security versi kali ini silahkan aja kalian klik pada link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini guys Sub indo by broth3rmax